Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun terus digalakkan di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengurangi rasa takut pada jarum suntik, Panitia mendatangkan badut dan orang tua untuk menghibur dan menenangkan anak. Badut ini sengaja didatangkan oleh Pemkot Kediri Jawa Timur di lokasi vaksinasi COVID-19 untuk anak di SD Banjaran Center Kota Kediri pada Kamis pagi. Badut ini bertugas menghibur anak-anak yang akan suntik vaksin agar tidak tegang dan takut. Hasilnya, anak-anak yang sebelumnya takut menjadi berani untuk disuntik vaksin. Vaksinasi kali ini merupakan tahap pertama dengan 2.000 dosis yang menyasar anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita pengennya kan PTM, kita segera luring seperti biasanya. Karena kalau sudah luring seperti biasanya, ini ya multiplier efeknya juga banyak. Jampak ekonominya pun juga akan terjadi lebih bagus lagi dan gap ketertinggalannya itu nggak terlalu menganggap. Untuk keamanan buat anak sendiri seperti apa? Sudah jaminan? Sudah jaminan. Vaksinasi COVID-19 untuk anak juga digelar di Kota Madiun pada Kamis pagi. Tepatnya digerai vaksin di Taman Sumberuang, Kota Madiun. Pemerintah mewajibkan orang tua hadir agar bisa mendampingi dan menenangkan anak yang ketakutan pada jarum suntik. Beberapa anak ada yang menangis ketakutan, namun setelah dibujuk dan ditenangkan oleh orang tuanya akhirnya berani disuntik. Semoga semua anak di Kota Madiun nanti bisa segera tersentuh banyak vaksinasi, jadinya sudah ada herd immunity di Kota Madiun, jadi jahat nggak ada COVID lagi. Anaknya usia berapa? Yang ini 10, yang ini 6, lebih sikit. Awalnya khawatir nggak, takut nggak sempat ada rasa rapi? Ya, ada patno untuk vaksin, terutama untuk anak ya, takutnya nanti efek sampingnya sih, soalnya kan biar bapak ini tetap ditakutnya panas atau gimana. Tapi yaudah lah, ini demi kesehatan semua dan terutama untuk wajah-wajah. Orang tua di Kota Surabaya, Jawa Timur juga antusias mendampingi anak mereka untuk suntik vaksin di sejumlah sekolah pada kamis pagi. Salah satunya di sekolah dasar negeri Mojo 3, Surabaya. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar lebih tenang dan tidak takut saat disuntik vaksin. Seperti yang dialami bocah bernama Muhammad Faisal Akbar, ia awalnya meronta-ronta dan ingin kabur karena takut jarum suntik. Namun setelah dibujuk dan ditenangkan oleh orang tuanya, ia akhirnya dapat disuntik vaksin. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa semua normal. Semua normal, bisa sekolah normal, sehat semua, amin. Untuk anak, siapa lagi, mas? Pokoknya kan bisa sekolah, bisa rutinitas setiap hari, bebas sakit. Iya kan? Sekitu untuk air, ya? Diharapkan dengan vaksinasi COVID-19, khusus untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini, bisa menambah kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Vaksinasi ini juga sebagai syarat wajib bagi pihak sekolah yang rencananya akan menggelar pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2022. Renaldo Seda, Kompas TV, Jawa Timur.